Pemirsa beberapa waktu lalu, performa paru wisata Indonesia menjadi sorotan dunia. Kali ini karena prestasinya sebagai negara paling santai di dunia, menurut penilaian agent perjalanan wisata Inggris lastminute.com. Predikat sebagai negara paling santai di dunia tidak berarti negara yang malas, tetapi negara yang paling menyenangkan untuk liburan dan relaksasi. Dewa Gedisatria dosen hotel dan turisem bisnis menyampaikan menurut laporan lastminute.com, Indonesia sedeknya mempunyai lebih dari 186 ruang hijau rata-rata 30 hari libur per tahun, 66 sepa di setiap daerah, dan retret kesehatan yang mudah dijumpai. Selain catatan di atas bukti bahwa Indonesia sebagai negara yang siap menerima tamu dengan baik, dilihat pada status krisis, sedangnya hal itu dapat terlihat di awal pandemi. Wabah virus corona menyebabkan setawan asal Tiongkok di Indonesia, khususnya yang berada di Bali, terpaksa memperpanjang waktu tinggal mereka. Perimpunan hotel dan restoran Indonesia PRI, Bali menyuruhkan agar industri hotel khususnya tidak mengambil keuntungan dari kejadian darurat ini. Komitmen dibuktikan dengan memberikan harga terendah bagi tamu yang terpaksa memperpanjang waktu tinggal mereka. Hal itu menunjukkan, tak hanya industri perortenan, semua industri yang terkait dengan pariwisata, juga bersama-sama menanggung bencana kemanusiaan global ini. Komitmen ini diperintahkan Presiden Jokowi untuk mengatasi dampak ekonomi virus corona, dengan memberi kemudahan-kemudahan insentif dan bahkan tarif yang lebih murah. Ini sebagai bukti betapa Bali menjadi surga, tempat yang nyaman untuk berlindung bagi semua orang, lebih-lebih dalam keadaan darurat dan menjamin keamanan dan keselamatan jiwa. Karakteristik turismem sebagai bagian penting dari kehidupan seharusnya dipungsikan sebagai salah satu alat untuk mengobati jiwa umat manusia yang kini tertekan dalam bahaya ancaman virus yang mematikan stres, bahkan depresi karena tekanan ketidakpastian. Persebaran virus corona seakan mendapat perlindungan bagi turis ataupun warga asing yang kini sedang berada di Indonesia. Keperwisataan menjadi salah satu kebutuhan esensial manusia, kebutuhan berperwisata menjadi sangat dibutuhkan, dalam rangka life balancing dan rutinitas keseharian manusia, dan tentu saja untuk meningkatkan antibody. Setelah pandemi datang, perusataan semakin bertransformasi menjadi sustainability, serenity, dan spirituality. Balipos melaporkan.